Intro Assalamualaikum Wr. Wb Pada video kali ini saya akan membahas mengenai peran advokat atau yang lebih sering kita kenal dengan sebutan pengacara dalam hal melakukan pendampingan hukum di kepolisian baik itu pendampingan hukum yang dilakukan terhadap pelapor, terhadap terlapor, terhadap saksi maupun pendampingan hukum yang dilakukan terhadap tersangka namun sebelum lebih lanjut menonton video ini jangan lupa untuk subscribe guna untuk mendukung channel ini dan tentunya agar saya lebih bersemangat lagi untuk membuat video-video seperti apa yang saya lakukan hari ini yang insyaallah bisa memberikan kemanfaatan bagi orang-orang yang membutuhkan dan juga jangan lupa untuk klik tombol loncengnya agar nantinya rekan-rekan bisa mendapatkan notifikasi video-video terbaru lainnya rekan-rekan Fadul Karib Channel ketentuan hukum mengenai peran advokat atau peran pengacara dalam hal melakukan pendampingan hukum diatur di dalam pasal 54 kitab undang-undang hukum acara pidana yang bunyinya adalah guna kepentingan pembelaan tersangka atau terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam pendampingan ini jadi rekan-rekan kalau yang dipertanyakan kemudian seberapa penting peran advokat atau peran pengacara dalam hal melakukan pendampingan hukum di kepolisian maka jawabannya menurut saya sangat penting dan bermanfaat baik itu terhadap pelapor, terhadap terlapor, saksi maupun terhadap tersangka kenapa peran pengacara itu begitu penting dan bermanfaat saat melakukan pendampingan hukum baik itu terhadap pelapor, terhadap terlapor, saksi maupun terhadap tersangka di kepolisian karena advokat atau pengacara selain fungsi dan tujuannya memberikan pengetahuan hukum terhadap seseorang yang sedang terjerat dalam persoalan hukum advokat atau pengacara juga berfungsi untuk menjalankan dan memperjuangkan hak-hak seseorang yang sedang terjerat dalam persoalan hukum dan atau menjalankan dan memperjuangkan hak-hak seseorang yang sedang dibelanya tersebut dan tentunya dalam hal pembelaan yang dilakukan oleh seorang advokat atau pengacara haruslah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia lalu apa saja hak-hak seseorang yang sedang terjerat dalam masalah hukum hak-hak seseorang yang sedang terjerat dalam masalah hukum diantaranya sah dan tidaknya pemanggilan yang dilakukan oleh kepolisian kemudian sah dan tidaknya penangkapan sah dan tidaknya penahanan sah dan tidaknya penghentian penyidikan dan atau penghentian penuntutan lalu sah dan tidaknya penetapan sebagai tersangka dan lain sebagainya bahkan dimana ketika seseorang memberikan keterangan kepada penyidik dalam hal ini adalah tersangka atau saksi haruslah dilakukan tanpa adanya tekanan dari siapapun dan dalam bentuk apapun hal ini dijelaskan di dalam pasal 117 ayat 1 kitab undang-undang hukum acara pidana disitulah rekan-rekan peran advokat atau peran pengacara sebagai penyimbang hukum demi tegaknya hukum berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia sekian video kali ini semoga bermanfaat jangan lupa subscribe, like, share, dan komen terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!